Khususnya kepada saudara-saudara, bapak-ibu, peserta pendidikan khusus provisat woka yang diadakan oleh Dewan Pembinajabang Peran di Jakarta Barat bekerjasama dengan Universitas Bayanggara Jakarta Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Sebagai, kami, ketika demi menonton! Jadi, sukakan menonton! Jadi, saja oleh asokat kami berharap untuk menjadi asokat, kami berharap yang profesional dan berhintermapitas. Dan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami bisa melatasi menonton! Dan saya silah menonton! teman-teman sudah tepat, sebagai nantinya setelah teman-teman diangkat, dilantik, sumpah, maka teman-teman akan menjadi rekan kita, rekan-rekan saya yang merupakan negara hukum, samping jaksa, polisi, hakim, dan apokat. Dan oleh karena itu, teman-teman harus memulainya dengan identitas. Hari ini, teman-teman, 114 orang sudah memilih beradi di bawah pemimpinan Prof. Foto Hasiduan, beradi yang secara sah, yang sudah dimuji berkali-kali di MK, bahwa memang merupakan beradi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Apokat. Ini tidak penting-pentingnya. Kami seluruh perangkat-perangkat memandangkan hal ini, dan kami juga berharap teman-teman juga menyampaikan kepada teman-teman lain ketoktulan. Karena memang, sebenarnya single bar itu sudah terlaksana, berdasarkan amal undang-undang, hingga kita melaksanakan kesempurnaannya saja. Kita akan berikan kepada seluruh apokat. Dan mudah-mudahan ketika ada halangan, mungkin kita akan menyatukan semua apokat di bawah mudah-mudahan apokat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, suatu peniscahayaan bahwa peranti akan dilunjuk untuk menyelenggarakan apa yang digunakan diberikan keundang dalam gula melaporkan. Dan oleh karena itu, sekali lagi selamat, teman-teman, bahwa sebagai penegak hukum tentu harus berlaku secara sosial dengan benar-benar dari awal. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian yang juga mengikuti acara pembukaan ini secara online. Pertama-tama, mari kita berjalan-jalan bersyukur, dan jalan-jalan Allah SWT, karena pada kesempatan hari ini, kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan pembukaan sekaligus perasaan daripada pendidikan khusus porsi advokat angkatan ke-24 yang diadakan oleh Universitas Bayangkara, Jakarta Raya dan DPJ Perani, Jawa Tabara. Prof. Rina, yang saya hormati, ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, Ibu mewakili Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, bahwa DPJ Perani, Jakarta Barat, itu adalah merupakan penjelenggara pendidikan khusus perusahaan kota yang paling banyak dan besar-banyak. Jadi, pendidikan di Jawa Tabara ini telah mendapatkan beliur daripada DPN Perlagi, sebagian penjelenggara terbesar, terbanyak PKPA. Jadi, tidak salah kalau misalkan kundivitas Bayangkara, Jakarta Raya, penjelenggaraan PKPA bersama-sama dengan DPJ Perani, Jakarta Barat. Jadi, ini juga perlu saya tegaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalian peserta PKPA ini. Kemudian, menjadi penjelenggaraan PKPA yang terbesar paling banyak di sebelumnya Indonesia. Yang pertama, karena pelaksaan daripada PKPA itu senang biasa mengutamakan kualitas. Kualitas. Karena apa? Di samping pematerinya itu adalah memang orang-orang yang berkepeten bidangnya, tapi yang paling utama memang pelaksanannya pelaksanannya secara benar. Kenapa itu hal-hal yang secara benar? Karena begini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bahwa sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Udang-Undang di tahun 2003, disarankan, disarankan bahwa satu-satunya organisasi advokat ini dibentuk, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas provinsi advokat. Tujuannya itu. Nah, salah satu saran untuk bagaimana seorang advokat itu harus berponunas, memang seharusnya seorang advokat itu senang biasa menjaga integritasnya, yaitu ketika menjalankan provisinya, dia senang biasa memperluan pada proteksi provinsi advokat dan peraturan pergunaan undang-undang yang berlaku. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi konsentrasi utama daripada DPRN, perati dua pemimpinan Prof. Lottor DPRS. Karena, kalau untuk sekarang ini, di negara Indonesia ini, banyak umuh berkembang organisasi-organisasi advokat baru, sebenarnya bagi perati tidak ada pengaruhnya dari sisi di jalan kita kualitas yang diangkat kejadian 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 justru sebenarnya yang merasa dilugikan dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi advokat baru itu adalah masyarakat penjadian jadi Bapak-Ibu sudah sekalian Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian bisa mengikuti PKPA yang diadakan oleh BPC Peradi Jakarta Barat karena memang masyarakat pun sudah tahu bahwa perati yang benar itu yang dipimpin oleh siapa organisasi advokat yang benar itu adalah yang mana saya kira publik pun sudah tahu kalau pun sekarang ini BPC Peradi Jakarta Barat merupakan penyelenggara PKPA yang terbesar kesertanya itu karena memang perdoman untuk senantiasa menjaga kualitas itu menjadi perdoman utama daripada kawan-kawan BPC Peradi Jakarta Barat semoga Bapak-Ibu saudara sekalian selama mengikuti PKPA ini bisa mengikuti secara maksimal kemudian KPC Peradi Jakarta Barat sudah menyediakan pembakai ini yang cukup kualitas praktek bagaimana jadi seorang akupat yang hebat akupat yang profesional Bapak-Ibu saudara sekalian nanti bisa mengikuti PKPA ini sampai selacai dan disalam ini pada tanggal 14 Desember bisa mempati kejadian provinsi advokat yang diadakan oleh BPN Peradi dan penyelenggaraan PKPA ini serentak di seluruh Indonesia di 43 kotak pada waktu dan jam yang sama dan berasaya semoga Bapak-Ibu saudara sekalian bisa lulus semua sehingga dengan demikian Bapak-Ibu saudara akan menjadi rekan sejawat saya sebuah seorang akupat demikian sekiranya bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian kemudian dengan mengucapkan disikilah Sintai dan dengan ini pendidikan kursus projek angkatan ke-24 yang diadakan oleh Juan Jawa Peradi di Rata Barat bekerjasama dengan kondivitas layak kera Jakarta Bapak-Ibu DPC Berani Jakarta Barat Barat Berani Jaya 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 Jaya